Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara Berudara Bersama MPS Innalillahi wa innalillahi ilahi raji'un Telah meninggal dunia Sahabat kita Yaitu Bang Arief Usai berjuang melawan COVID-19 Disadur dari Gatra.com Sosiolog Arief Munandar Atau yang kerap disapa Bang Arief Tutup usia setelah berjuang melawan COVID-19 Jakarta Gatra.com Doktor Sosiologi Politik Universitas Indonesia Atau UI Arief Munandar Atau yang kerap disapa Bang Arief Meninggal dunia pada hari Selasa Malam 13 Juli 2021 Di Rumah Sakit Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pasar Minggu Jakarta Setelah Selatan Setelah beberapa hari sebelumnya Berjuang melawan COVID-19 Dr. Arief Munandar Arief Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. Arief Munandar Pada hari Selasa Pukul 19.40 Waktu Indonesia Barat Di Rumah Sakit Pasar Minggu Ujarnya Arief Munandar Meraih gelar Doktor Sosiologi Dengan spesialisasi Sosiologi Politik Dan Sosiologi Organisasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sebelumnya Arief Munandar Menamatkan S1 dan S2 Dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Arief Munandar Sempat selama beberapa tahun Berkarir sebagai Staf Pengajar di Universitas Indonesia Dan beberapa perguruan tinggi lainnya Di luar dunia profesional Arief Munandar dikenal sebagai Pendiri Sava Community Komunitas Sosial Keagamaan Yang fokus mengembangkan SDM Pemuda Dia turut Dia turut menggagas program Biasiswa Rumah Peradaban Biasiswa Kepemimpinan Yang didedikasikan Untuk melejitkan potensi Mahasiswa-mahasiswa terbaik Dari Universitas Indonesia Arief Munandar Dikenal vokal dalam menyampaikan Kritikan terhadap Pemerintah Beberapa tahun belakangan Beliau semakin dikenal publik Melalui kanal Youtube-nya Bang Arief Yang kini tercatat Memiliki 120.000 pengikut Ini informasi Saudaraku Yang kita tahu Bang Arief ini Mengajak kita terus Untuk berbuat kebaikan Dan sekarang Sudah mendahului kita Sudah mendahului kita Meninggal dunia Karena Covid Disini saya sahabatmu MPS Senantiasa Terus mengingatkan Kepada saudara-saudara semua Baik kepada diri saya Maupun kepada saudara-saudara semuanya Untuk tetap Menjalankan protokol kesehatan Yaitu Memakai masker Menjaga jarak Dan Mencuci tangan Dan jangan lupa Dan jangan lupa Saudara-saudara ku Untuk tetap Makan makanan yang bergisi Tidur yang cukup Dan Sempatkanlah waktu Untuk berjemur Atau mandi matahari Setiap hari Yaitu Di antara jam 10 pagi Hingga jam 3 sore Ambillah waktu-waktu Di antara waktu itu Minimal 15 menit Sampai 20 menit Biarkan matahari itu Sampai ke kulit kita Kawan Karena itu bagus Itu gratis Yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Ikhtiar itu kawan Kita ikhtiar Setelah Segala upaya kita lakukan Ikhtiar kita lakukan Maka jangan lupa Berdoa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan Masing-masing Agar kita semua Terbebas Daripada Covid Disini juga Saya sampaikan Kepada saudara-saudara ku Dan saya semua Ajal Tidak ada yang tahu kawan Maka Mari Sali mengingatkan Untuk terus Berbuat kebaikan Menyampaikan Kebenaran Dan keadilan Adalah bagian Daripada kehidupan kita Untuk Menjadikan Hidup kita ini Lebih baik Dan menjadi Ladang ibadah Karena menyampaikan Kebenaran Insya Allah Itu adalah ibadah Hindari Memfitna Hindari Mencaci Dan memaki Hindari Menghina Hindari Menyebarkan Berita-berita Hoax Karena itu Tidak ada Guna Mari Berlomba-lomba Berbuat kebaikan Mari Berlomba-lomba Menyampaikan Kebenaran Dan keadilan Mari kawan Agar Hidup kita Lebih Bermanfaat Demi Kebaikan Kita Di dunia Dan Kebaikan Kita Di akhirat Semoga Pandemi Covid-19 Di negeri kita Bahkan dunia Bisa Segera kita Lalui bersama Memang Virus ini Belum ada Obatnya Tapi Yakinlah Dalam setiap Tubuh manusia Ada Penangkalnya Yaitu Timun Tubuh kita Dan Doa kita Demi untuk Menenangkan Jiwa Setiap Orang Khususnya Umat Manusia Saran Saya Bebaskan Yang besar Habib Berjik Sihab Agar Rakyat Indonesia Semakin Mantap Jiwanya Semakin Tenang Saudara-saudaraku Jangan Pernah Panik Dan Parno Terhadap Covid-19 Kita Harus Terus Berjuang Selama Masih Diberi Kesempatan Untuk Hidup Di Dunia Yang Fana Ini Terima kasih Sahabatku Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKIR Harga Mati Salam Hormat Kubat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh